Oh, hi there! Apakah kalian suka nge-mill juga? Sama dengan saya, makanya aku bongser. But did you know? Too much sugar itu sangat tidak bagus untuk kita punya kesehatan karena bisa menyebabkan kanker. Plus, kita tidak bisa menjamin bahwa produsen-produsen akan menggunakan 100% bahan organik, guys. Banyak dari produsen-produsen nakal yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama apa-apa saja bahan yang kita perlu hindari. Kamera Action Oke, guys. Jadi pada malam hari ini saya mau membahas sama kalian semua ingredients-ingredients yang tidak bagus yang tidak bagus untuk kesehatan yang sering terdapat di makanan kita. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di layar sekarang ini itu adalah ingredients dari donut yang biasa Orion sama Tina paksa kita untuk beli, guys. Dan saya biasa lulu hati dan mau belikan mereka tapi mister tidak mau sekali belikan mereka, guys. Jadi dari deretan ingredients ingredients yang kalian barusan lihat tadi itu kita akan bahas tiga. Kita akan kupas tiga dari ingredients di situ, guys. Yang nomor satu maltodextrin. Yang nomor dua artificial flavor. Dan nomor tiga itu... Tunggu. Dan yang nomor tiga itu propylene glycol. Oke, jadi maltodextrin itu bentuknya seperti bubuk-bubuk putih, ya. Bubuk-bubuk yang berwarna putih. Jadi sebenarnya ini maltodextrin, guys. Dia terbuat dari potato, corn, dan juga wheat, guys. Tapi, kenapa sangat berbahaya? Itu karena sudah melalui proses yang sangat panjang. Jadi pembuatannya ini itu diproses. Highly processed, ya. Jadi sudah diproses secara keras-kerasan, guys. Nah, ini maltodextrin is high on glycemic index. Yang dimana bisa menaikkan kadar gula darah, jadi bisa mengakibatkan gula darah, guys. Jadi orang-orang yang punya penyakit diabetes harus stay away dari ini, makanan-makanan yang salah satu ingredientsnya itu terdapat maltodextrin. Jadi kalau misalnya kalian punya penyakit diabetes, atau walaupun mungkin kalian belum punya diabetes, tapi kalian di dalam keluarga itu ada sejarah. Keluarganya kalian punya diabetes. Kalian itu harus stay away, harus menjauh dari makanan-makanan yang ingredientsnya ada maltodextrin. Karena bisa bikin kita punya kadar gula darah itu tinggi dan juga bisa mengakibatkan diabetes. Sekarang kita lompat ke ingredients nomor dua, ya. Artificial flavor. Jadi artificial flavor itu adalah perasa buatan. Jadi rasa yang dibuat-buat, guys. Seperti itu biasa kalau kita makan ice cream atau apa itu, kayak gula-gula yang kayak rasa anggur, rasa apel, jeru, stroberi, rasa-rasa begitu, guys. Itu kebanyakan menggunakan artificial flavor, ya. Rasa buatan. Kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung artificial flavor, apalagi kalau sering-sering, guys. Itu bisa mengakibatkan, efek sampingnya, ya. Bisa mengakibatkan alergi, gangguan pernafasan. Terus kalau kalian sudah punya asma, itu akan memperburu kalian punya asma. Bisa bikin sakit perut, diare, muntah, dan hipersensitifitas. Hipersensitifitas makanan. Yang artinya, kondisi di mana sistem kekebalan tubuh itu bereaksi secara berlebihan untuk melawan racun atau barang asing yang masuk ke dalam tubuh, ya. Nah, kondisi seperti ini memang selalu alami. Kalau misalnya kita ada virus yang asing masuk ke dalam tubuh, itu kita punya imun sistem berkelahi sama itu virus atau apa. Jadi, kondisi seperti ini sudah sering terjadi sama tubuhnya kita, guys. Itu tubuhnya kita sudah selalu melawan-melawan, ya. Itu barang-barang asing yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau keseringan, itu bisa fatal. Oke, tidak usah berlama-lama supaya kalian juga tidak bosan. Sekarang kita lompat ke nomor yang ketiga, ya. Itu adalah yang paling bahaya, ini yang paling parah. Propylene Glycol. Tunggu, kita lihat dulu di HP penjelasannya. Jadi, Propylene Glycol adalah cairan kental yang tidak berwarna, yang hampir tidak berbau, tetapi memiliki rasa agak manis. Propylene Glycol itu sudah sering dijadikan sebagai perasa tambahan, ya, di makanan. Atau juga salah satu ingredients di kosmetik atau hygiene products, alat pembersih, guys. Coba kalian bayangkan. Tapi walaupun begitu, ini para ahli di Amerika dan juga Eropa mengatakan bahwa ini, Propylene Glycol itu safe, ya. Aman untuk ditaruh dalam makanan. Tapi walaupun begitu, guys. Walaupun mereka sudah umumkan bahwa ini aman untuk menjadi salah satu ingredients bahan makanannya kita, tetap menjadi kontroversi karena orang bilang ini juga menjadi salah satu ingredients untuk bikin anti-freeze. Jadi, selain tadi untuk bikin kosmetik, alat pembersih, apa, cairan pembersih, ini juga menjadi salah satu komposisi untuk bikin anti-freeze. Jadi, anti-freeze ini adalah cairan yang biasa dimasukkan ke dalam mesin supaya itu mesin tidak membeku, ya. Jadi, sering dipakai kalau musim dingin datang. Dikas taruh di mobil, di motor, atau pokoknya yang ada mesin-mesinnya seperti RV yang kayak itu kayak mobil rumah, ya, untuk pergi camping. Seperti itu, guys. Jadi, terbagi atas dua kubu, ya. Ada kubu yang bilang aman untuk dikonsumsi selama itu kadarnya tidak banyak. Dan ada juga yang bilang tetap berbahaya, guys. Mungkin kalau kita makan sedikit saja, mungkin tidak apa-apa, ya. Misalnya kayak donat itu. Kalau misalnya kita makan cuma sekali-sekali, mungkin dua kali dalam seminggu. Mungkin tidak apa-apa, ya, kalau menurut saya. Soalnya kalau menurut saya, ini kita punya badan itu kan memang punya ability, punya kemampuan untuk melawan yang namanya benda asing, guys. Jadi, kalau misalnya ada seperti racun, itu kalau masuk ke dalam tubuh, pasti tubuh kita itu punya ability untuk proses untuk keluarkan lagi lewat keringat, lewat urine, kalau kita minum banyak. Mungkin yang fatal itu kalau misalnya pagi-pagi kita makan donat untuk breakfast, ya. Karena orang Amerika itu biasa kebanyakan yang makan kayak begitu. kayak donat untuk breakfast. Nah, bayangkan kalau mereka makan donat untuk breakfast. Terus nanti siang-siang mereka makan lagi makanan lain yang ada propylene glycolnya yang mengandung itu, guys. Terus untuk malam-malam lagi begitu. Jadi itu tiap hari, tiga kali setahari itu racun masuk terus-masuk terus. Jadi kita punya tubuh itu kerempongan, guys. Kerepotan untuk melawan itu racun-racunnya akhirnya tambah tertimbun, tambah tertimbun, tambah menumpuk maksudnya. Sebelum badan kita itu berhasil untuk kasih keluar racun yang sebelumnya, dikasih pompa lagi dengan racun lain, akhirnya itu dia menumpu-menumpu. Akhirnya itu mungkin yang biasa menjadi fatal, ya. Sekarang kita masuk ke efek sampingnya propylene glycol kalau dikonsumsi terlalu banyak sama tubuh. Salah satunya yaitu serangan jantung, gangguan otak, gagal ginjal, dan gagal hati. Jadi kalau terlalu banyak dikonsumsi, itu yang akan terjadi sama tubuh kita. Nah, saya berpikir mungkin makanya itu banyak sekali orang Amerika yang gagal ginjal, gagal hati, serangan jantung. Mungkin karena makanan mereka itu terlalu banyak sekali mengundung begini. Tapi kalian jangan salah guys, bukan cuma di Amerika. Ternyata di Indonesia kita punya cemilan, itu juga semua banyak sekali racunnya. Pokoknya nanti kita bahas saja di video berikutnya ya. Semoga saya punya kesempatan lagi. Kita bahas lagi masalah begini. Untuk sekarang ini cukup tiga saja supaya kalian juga tidak bosan. Nah, kalau misalnya kalian suka ini video, kalian like. Terus kalau misalnya kalian mau lagi nih video seperti ini, dia akan datang. Kalian komen di bawah bahwa kalian setuju untuk bikin lagi video seperti ini. And plus jangan lupa kalian share kalau kalian anggap ini video berguna. Kalian share supaya kalian punya teman-teman, keluarga, dan orang-orang tercinta. Bisa lihat juga ini. Jadi kalian sambil dengar ini video, kalian catat guys. Jadi besok-besok kalau misalnya kalian beli ciki-ciki, beli gula-gula apa, kalian baca itu ingrediensnya kayak, oh ada ini. Ini katanya tidak bagus. Jadi kalian bisa, oke kita mungkin ambil keputusan jangan lagi konsumsi. atau mungkin kalian ambil jalan seperti saya, boleh makan tapi jangan sering-sering. Mungkin dua kali seminggu begitu. Oke guys, jadi sekian dulu ini video kali ini. Nanti kita sambung lagi di next video. Thank you for watching. Bye-bye.